Intro Kasus penganyian terhadap anak pengurus GP Ansor DL hingga kini masih terus bergulir. Tim Kuasa Hukum Tersangka SLR alias Shen Lucas Rotua yang mendatangi kantor Polres Jakarta Selatan Selasa Siang untuk menanyakan perkembangan kasus kliennya mengungkap ada perekam video lain saat penganyian yang dilakukan tersangka Mario terhadap korban. Menurut Kuasa Hukum Shen, Happy SPC Homing. Banyak kasus perkelahian yang dilihat banyak orang, namun tidak dijadikan tersangka. Happy akan memasukkan keterangan Shen ini dalam BAP tambahan. Happy juga mengkritisi pasal pembiaran yang disangkakan penyidik kepada kliennya. Ada orang lain yang merekam video, ada orang lain selain dia. Cuma dia nggak tahu itu siapa. Nanti jadi itu, nanti ini akan di dalam BAP tambahan ini, ini akan kita jelaskan. Karena selama ini juga dia merasa, dia tertekan, dia nggak menyangka bahwa, karena dia di tersangkaan juga, dia bilang dia hanya sebagai saksi. Dia tidak menyangka bahwa seperti ini. Sebelum Shen Lukas Rotoa ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga telah menetapkan tersangka lain. Mario Dendi Satrio, putra dari mantan pejabat Tijen Bajak, Jakarta Selatan. Sementara AG yang diduga ikut merekam, statusnya hingga kini masih sebagai saksi. Mohalko Pandi, Jak TV